Kitab Samuel yang kedua, pasal 23 Pesan Daud yang terakhir Inilah pesan Daud yang terakhir Daud meninggalkan pesan Daud putra Isai, orang yang telah dianugerahi keberhasilan serta ditinggikan oleh Allah Orang yang diurapi oleh Allah Yaakub, pemasmur Israel yang disenangi orang Roh Tuhan berbicara melalui aku dan firmannya ada pada lidahku Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berbicara kepadaku Orang yang memerintah dengan benar dan adil Yang mau memerintah dengan takut kepada Allah Ia bersinar seperti fajar di pagi hari Pagi yang cerah dan tidak berawan Ketika rumput muda muncul di atas bumi Semarak oleh cahaya yang berkilauan sesudah hujan Tuhan telah memilih keluargaku Ya, Allah telah mengadakan satu perjanjian kekal dengan aku Perjanjian yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat Ia akan selalu memperhatikan keselamatan dan keberhasilanku Tetapi orang-orang yang tidak bertuhan adalah seperti duri yang harus dibuang Karena akan merobek tangan yang menyentuhnya Orang harus menggunakan perlengkapan dari besi dan ujung tombak untuk mengalahkan mereka Mereka akan dibakar habis di tempat mereka tergeletak Pahlawan-pahlawan Daud yang perkasa Inilah nama-nama para Triwira Tiga orang pahlawan dalam tentara Daud yang paling perkasa Yang pertama ialah Isbaal, orang Hakmoni Juga dikenal sebagai Adino, orang Esnit, kepala Triwira Dalam satu pertempuran saja ia berhasil menewaskan 800 orang musuhnya Yang kedua ialah Eleazar, putra Dodo, cucu Ahohi Ia termasuk ketiga orang yang bersama Daud berhasil menangkis serangan tentara Filistin Ketika semua tentara Israel yang lainnya telah melarikan diri Ia menewaskan banyak tentara Filistin Sampai tangannya menjadi sangat letih serta kaku dan tidak mampu melepaskan pedangnya Tuhan menganugerahkan kepadanya satu kemenangan besar pada hari itu Bala tentara Daud datang kembali pada waktu barang-barang rampasan dikumpulkan Yang ketiga ialah Sama, putra Age, orang Harari Pada waktu tentara Filistin menyerbu di lehi Semua tentara Israel melarikan diri dan meninggalkan dia seorang diri Ia berdiri di tengah-tengah sebuah ladang kacang merah Dan memukul mundur tentara Filistin Tuhan menganugerahkan kemenangan besar kepadanya Suatu ketika, di musim panen Tiga dari antara ketiga puluh perwira tinggi tentara Israel Datang berkunjung kepada Daud di Gua Adulam Tentara Filistin sedang berada di lembah Refaim Ketika itu, Daud berada di dalam kubu pertahanannya Karena tentara Filistin berhasil menduduki kota yang dekat dengan Bethlehem Daud berkata, Alangkah senangnya Seandainya ada orang yang memberi aku minum air segar dari sumur di dekat pintu gerbang kota Bethlehem Ketiga pahlawan Daud itu pergi menerobos penjagaan tentara Filistin Dan mengambil air dari sumur itu Lalu membawanya kepada Daud Tetapi Daud tidak mau meminumnya Ia mempersembahkan air itu sebagai kurban curahan kepada Tuhan Ya Tuhan, hindarkan hamba dari berbuat yang demikian Karena inilah darah orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa mereka Kata Daud Dan ia tidak meminum air itu Demikianlah perbuatan ketiga orang pahlawan itu Dari antara ketiga pahlawan itu Yang terkemuka ialah Abisai Adik Yoab Putra Seruya Pada suatu saat ia bertempur seorang diri melawan 300 orang Dan berhasil menewaskan semuanya Karena kehebatannya itu Ia menjadi terkenal Sama seperti Triwira itu Walaupun ia bukan salah seorang dari Triwira Namun demikian Dialah yang terkemuka Di antara ketiga puluh perwira tinggi tentara Israel Bahkan dialah pemimpin mereka Selain itu Ada Benaya Putra Yuyada Seorang pahlawan dari Kabzeel Benaya telah menewaskan dua pahlawan besar Putra-putra Ariel dari Moab Pada kesempatan lain Ia turun ke dalam sebuah lubang untuk membunuh seekor singa di situ Ia berhasil menewaskannya Walaupun pada saat itu keadaan tanah sangat licin Karena berlapiskan salju Ia juga telah menewaskan seorang pahlawan Mesir yang tinggi besar 2,75 meter Yang bersenjatakan tombak Ketika itu Benaya hanya bersenjatakan sebuah tongkat Ia dapat merebut tombak dari tangan orang Mesir itu dan menewaskannya dengan tombak itu Demikianlah beberapa kehebatan Benaya yang menyamai kehebatan Triwira Ia termasuk salah seorang yang terkenal dari ketiga puluh perwira tinggi tentara Israel Walaupun ia bukan salah seorang dari Triwira Daud telah mengangkat dia sebagai kepala pasukan pengawal pribadinya Asael, saudara Yoab, juga termasuk salah seorang dari ketiga puluh perwira tentara Israel itu Sedangkan yang lainnya ialah Elhanan, putra Dodo dari Bethlehem Sama, orang Harod Elika, orang Harod Heles, orang Palti Ira, putra Ikesh, orang Tekoa Abiezer, orang Anatot Mebunai, orang Husa Zalmon, orang Ahohi Maharai, orang Netova Heleb, putra Baana, orang Netova Itai, putra Ribai Dari Gibea, orang Benyamin Benaya, orang Piraton Hidai, dari lembah-lembah Gaas Abi Albon, orang Betaraba Azmawet, orang Bahurim El-Yahba, orang Saalbon Putra-putra Yashen, atau Hashem Orang Gumi, Yonatan Sama, orang Harari Ahiam, putra Sarar, atau Sahar Orang Harari Elifelet, putra Ahasbai, orang Maaka Eliam, putra Ahitofel, orang Gilo Hezrai, orang Karmel Paerai, orang Arbi Yigal, putra Natan, orang Zoba Bani, orang Gad Zelek, orang Amun Naharai, orang Be'erot Pembawa Perlengkapan Perang Yoab Putra Zeruya Ira, orang Yetri Gareb, orang Yetri Uriah, orang Het Semuanya berjumlah 37 orang Oh, oh 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 oh